Gambar aku dicuri dan dijual sama orang yang gak bertanggung jawab. Tiga tahun yang lalu, aku mendapatkan kesempatan untuk mendesain exclusive hampers buat brand perhiasan yang kalian pasti udah pada familiar. Aku seneng banget dapet proyek ini dan hingga tiga tahun kemudian aku baru tau kalau gambar aku dicuri dan dijual sama orang lain. Semua berawal dari iseng-iseng nyari tikap set di Shopee dan ini aku kayak liat sesuatu yang familiar dengan gambar aku. Dan ya, ternyata itu tikap buatan aku. Lalu aku nge-confront sellersnya. Aku coba untuk negosiasi dan ngelakuin yang terbaik supaya produknya bisa di-take down. Sampai akhirnya, sellersnya kasih tau ke aku kalau ternyata dia beli produknya tuh dari Cina. Dan aku nemuin fakta yang bikin aku sakit hati banget kalau ternyata tikap dengan gambar aku tuh udah dijual bebas banget di luar negeri. Hal ini bener-bener bikin aku sakit hati. Aku ngerasa kayak kemampuan aku, seluruh waktu, seluruh tenaga, dan bergadangan aku tuh gak dihargai sama sekali. Dan sedihnya lagi, sampai sekarang gambar aku masih bisa kalian temui di AliExpress dan di luar negeri terjual bebas.